Intro Aktivis pro-Palestina kembali membobol pabrik senjata Israel Hydrafit tepatnya pada Senin 15 Juli 2024 Dalam aksinya, sejumlah aktivis itu menggunakan tali untuk masuk dari atap pabrik Sementara untuk menghancurkan mesin-mesin di dalam pabrik tersebut, para aktivis memanfaatkan balu Video detik-detik aktivis pro-Palestina membobol pabrik Israel itu dirilis melalui saluran telekron pada Senin sore Dalam video yang diambil dari bodycam salah satu aktivis, tampak para aktivis itu turun dari atap pabrik menggunakan tanda tali Setelah berada di dalam pabrik milik perusahaan senjata Israel Elbit System, para aktivis langsung membabi buta Dengan modal senter, mereka berpencar ke segala arah untuk menghancurkan mesin dan alat-alat yang ada di dalam pabrik tersebut Sejumlah alat tampak dibanting ke lantai Sementara sebagian lainnya tampak dihancurkan menggunakan balu Pasalnya setelah seluruh isi di dalam pabrik tersebut hancur, para aktivis itu kabur tanpa terdeteksi Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Rudal Hautik kembali bersatu dan melakukan operasi mematikan Dalam operasi gabungan tersebut, mereka menghantam kapal Israel MSG Unific dengan sejumlah rudal balistik dan drone Akibatnya kapal Israel tersebut bolong dan pelabuhan eilat hancur lebur Dilansir Daniel Mayadin pada Senin 15 Juli 2024 Hal itu telah dikonfirmasi oleh jurubicara Angkatan Persenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari Menurut Yahya Sari, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Rudal Hautik kembali melakukan operasi gabungan Yang didingan menembakkan rudal balistik ke kapal Israel di Teluk Aden Yahya Sari mengklaim serangan dari pasukannya itu berhasil menabrak kapal Israel hingga berlubang Sementara sejumlah drone yang diluncurkan diklaim menghantam pelabuhan eilat Israel Namun sayangnya, Yahya Sari tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangannya tersebut Yahya Sari hanya menekankan bahwa serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina Hezbollah dari Lebanon berhasil mengubah front utara Israel menjadi neraka bagi pasukan Zionis Dalam 24 jam, Hezbollah menembakkan 4 operasi mematikan ke lokasi tersebut Akibatnya markas Israel runtuh total dan jasad-jasad tentara Israel terjajah Dilansir dari Al-Mayadin, Hezbollah melancarkan 4 serangan ke front utara Israel pada minggu 14 Juli 2024 Serangan pertama, Hezbollah mengujani tempat istirahat IDF Di sekitar situs hadapi Arin menggunakan sejumlah roket Kedua, Hezbollah melakukan operasi udara dengan 1 skuadron-dron penyerang di Divisi 91 yang baru didirikan Kemudian serangan ketiga, Hezbollah menargetkan penempatan tentara Israel di sekitar situs rawisat Al-Alam dengan roket burka Terakhir, Hezbollah meledakkan situs Ar-Ram tadi perbukitan Kafar Quba menggunakan roket Hezbollah mengklaim 4 serangan itu tepat sasaran dan membuat seluruh markas Zionis di front utara roboh Selain itu, jasad sejumlah tentara juga tercecer imbas rentetan serangan tersebut 5 pemuda yang mengatasnamakan pengurus NU menemui Presiden Israel, Isaac Herzog Terkait hal ini, PBNU akan bertindak tegas Bahkan PBNU mengaku tausegan memecat kelima orang tersebut sebagai pengurus lembaga NU Dilansir dari Tribunews.com, nasib kelima pengurus NU seusai menemui Presiden Israel itu disampaikan oleh Sekretari Cenderal PBNU Gus Saiful Yusuf alias Gus Ipul pada Senin 15 Juli Menurut Gus Ipul, tidak ada mandat apapun dari PBNU terhadap 5 pemuda yang mengatasnamakan pengurus NU tersebut Gus Ipul pun menegaskan bahwa 5 pemuda itu tidak pernah meminta izin apapun ke PBNU untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Ia pun menilai bahwa pertemuan tersebut sangat tidak bijaksana Terlebih saat ini, tindakan Israel terhadap warga Gaza Palestina sangat ditentang oleh masyarakat Indonesia Selain itu, NU menjadi organisasi Islam Indonesia juga berada di barisan depan dalam mengutuk serangan Israel tersebut Oleh karena itu, PBNU akan segera memanggil kelima pemuda tersebut untuk dimintai keterangan dan alasan menemui Presiden Israel Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga membeberkan soal konsekuensi atau sanksi yang mungkin saja diterapkan kepada kelima pemuda tersebut Salah satunya penghentian status sebagai pengurus BANOM Terima kasih telah menonton! 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 lokal menjadi Indonesia.